Halo adik-adik Smart Generation, apa kabar kalian semua? Berjumpa kembali di video pembelajaran Primagama. Perkenalkan, nama kakak Jakaria. Kakak adalah Instruktor Smart Bahasa Indonesia di Primagama. Oh iya, adik-adik Smart Generation, kalian tahu tidak materi tentang kembangkan kegemaran membaca? Ini itu adalah materi BAP yang ke-7 kelas 8 lho. Ada yang tahu? Ingin tahu jawabannya? Yuk, kita simak video pembelajaran berikut ini. Ngomong-ngomong tentang kembangkan kegiatan membaca, tidak lepas dari kata buku dan membaca. Nah, adik-adik Smart Generation, ketika kalian mendengar kata buku, atau kata membaca, slogan apa yang populer kalian dengar? Ada yang tahu? Iya. Nah, slogan yang populer kita dengar, mungkin banyak pelajar juga tahu itu adalah buku jendela dunia. Atau buku adalah jendela dunia. Nah, kenapa buku adalah jendela dunia? Karena dengan membaca buku, maka bertambah lah pengetahuan dan wawasan kita terhadap pengetahuan. Nah, dari situlah kemudian kita bisa melihat yang namanya dunia. Nah, untuk itulah disini kita akan coba petakan hal-hal yang perlu kita pelajari terhadap pengembangan dalam membaca. Nah, konsep yang pertama yaitu mengenal informasi dalam buku fiksi dan non-fiksi. Kedua, peta konsep dalam isi buku fiksi dan non-fiksi. Nah, yang ketiga, unsur-unsur penting apa saja yang ada di dalam buku fiksi dan non-fiksi. Dan yang keempat, pembahasan soal. Nah, dari keempat konsep ini, kita akan coba bahas satu persatu, di mana dari pembahasan itu nanti kita akan coba aplikasikan dalam pembahasan soal. Nah, langsung saja di materi yang pertama, yaitu mengenali informasi dalam buku fiksi dan non-fiksi. Ngomong-ngomong tentang buku, sebenarnya buku itu tidak terbatas pada yang namanya buku fisik. Tapi juga sekarang kan kita mengenal yang namanya e-book atau electronic book atau buku elektronik. Nah, walaupun bentuk fisik maupun elektronik, tapi buku secara umum itu dikategorikan menjadi dua kategori, yaitu ada kategori buku fiksi dan kategori buku non-fiksi. Nah, kategori buku fiksi, itu contohnya ada kumpulan dongeng, cerpen, novel, drama, dan sebagainya. Sementara kategori buku non-fiksi, itu contohnya ada buku pelajaran, ilmiah populer, biografi, dan sebagainya. Nah, dari contoh-contoh buku tersebut, dapat kita coba ambil karakteristik atau ciri dari kedua kategori buku tersebut. Kenapa sih buku novel atau cerpen termasuk buku fiksi, terus buku pelajaran atau biografi termasuk buku non-fiksi. Nah, dari situ dapat kita coba ambil kesimpulan, kalau dari segi persamaan, di antara keduanya, baik fiksi maupun non-fiksi, keduanya itu membahas tentang kehidupan. Artinya, hal yang diungkapkan dari kedua buku itu berasal dari kehidupan. Yang kedua, yaitu ada kaedah penulisannya. Nah, jadi walaupun fiksi, tetap ada kaedah penulisannya. Misalnya, kalau buku fiksi kumpulan cerpen, jika seseorang menuliskan cerpen, tentu ada kaedah penulisan baik dari segi penggunaan tanda baca maupun huruf kapital dan sebagainya. Nah, itu dari segi persamaan. Nah, kalau dari segi perbedaan, kalau untuk yang buku fiksi, itu bersifat subjektif. Kenapa bersifat subjektif? Nah, kalau dalam buku fiksi, contohnya cerpen yang sudah pernah dipelajari, itu kan ada unsur dari cerpen, salah satunya itu sudut pandang pengarang. Nah, sudut pandang pengarang itulah yang menjadikan sebuah karya yang fiksi itu bersifat subjektif atau berdasarkan sudut pandang si pengarang itu sendiri. Nah, sementara, kalau buku non-fiksi itu bersifat objektif. Artinya objektif itu kebenaran itu dianggap benar oleh banyak orang. Misal, tadi kan contoh buku non-fiksi itu kan biografi. Nah, ketika seseorang menuliskan biografi tentang tokoh, misalnya tokoh B.J. Habibie, nah, di situ seseorang menuliskan biografi tersebut, namanya siapa, tanggal lahirnya, kemudian nama orang tua, kemudian sekolahnya di mana, dan sebagainya. Tentu, data atau informasi yang dihadirkan itu adalah data-data yang objektif. Artinya objektif, semua orang menganggap benar akan hal itu. Nah, yang kedua, yaitu dari segi gaya bahasa atau kebahasaan yang digunakan di dalam buku fiksi maupun non-fiksi. Kalau buku fiksi, kebahasaan yang digunakan itu cenderung menggunakan kata konotatif, atau kiasan, atau ungkapan. Nah, sementara kalau buku non-fiksi, menggunakan kata yang bersifat denotatif. Denotatif itu artinya kata yang memiliki makna sebenarnya, sehingga teks yang dihadirkan di dalam sebuah non-fiksi itu bersifat lugas. Selanjutnya, teknik mencatat informasi dalam buku. Nah, kalau kita melihat buku itu ada yang tebal, ada yang tipis, dan tentu ketika seseorang ingin mencari informasi dalam sebuah buku, tentu perlu yang namanya teknik, agar informasi yang dibutuhkan itu tepat dan efesien. Nah, salah satu teknik yang bisa kita gunakan, ini kaitannya dengan yang namanya indeks. Indeks itu adalah pilihan kata, atau kata-kata penting yang ada di dalam sebuah buku. Biasanya, indeks ini ada di bagian akhir buku, dan dia itu ditulis bersifat alfabetis, atau sesuai urutan abjad. Nah, untuk mengetahui indeks buku, kita bisa lihat di bagian belakang sebuah buku. Nah, setiap buku itu terkadang ada indeks buku, ada juga yang tidak. Nah, jika ada indeks buku pada sebuah buku, kita bisa menggunakan langkah-langkah berikut. Nah, langkah yang pertama, kita tentukan kata atau istilah yang hendak dicari penjelasannya. Nah, tentu ketika kita ingin mencari informasi itu, kita tentukan dulu kata, atau istilah apa yang ingin kita cari dalam sebuah buku. Nah, kemudian, carilah halaman penggunaan kata atau istilah itu sesuai indeksnya. Karena di dalam indeks itu, akan diterakan yang namanya halaman. kemudian, kemudian, pahami penggunaan kata atau istilah itu. Nah, yang terakhir, catatlah bagian-bagian penting dari penggunaan kata atau istilah tersebut. Nah, jadi, ketika ini kita lakukan, maka akan memudahkan kita untuk mencari informasi penting di dalam sebuah buku secara efektif dan efesien. Nah, selanjutnya, yaitu peta konsep isi buku. Nah, ngomong-ngomong tentang peta konsep isi buku, antara buku fiksi maupun buku non-fiksi, tentu berbeda caranya untuk membuat peta konsepnya atau untuk mempetakannya. karena kalau kita ketahui buku non-fiksi dengan contoh yang sudah disebutkan tadi, strukturnya itu kan terdiri dari judul, kemudian ada bab, kemudian ada sub-bab, dan penjelasan berikutnya. Sementara kalau di dalam sebuah buku fiksi, contoh yang tadi, cerpen, tentu kan tidak seperti buku yang non-fiksi. Nah, kita coba lihat yang peta konsep buku non-fiksi. Nah, kakak hadirkan ini isi buku yang berjudul Apresiasi Sastra. Nah, di sini kita ketika ingin mempetakan buku Apresiasi Sastra, kita bisa petakan dengan cara seperti ini. Nah, misalnya di buku Apresiasi Sastra itu terdiri dari lima bab. Bab yang pertama itu ada pendahuluan. Nah, di bab pendahuluan itu ada sub-bab, yaitu ada pengertian kesusahatan itu seperti apa, manfaat karya sastra, kemudian jenis-jenis karya sastra. Nah, kemudian bab yang kedua itu puisi. Nah, di dalam bab itu ada sub-babnya. Sub-babnya itu apa? Pengertian puisi, karakteristik puisi, jenis-jenis puisi. Begitu juga bab yang ketiga, yaitu prosa. Nah, sub-babnya itu terdiri dari pengertian prosa, karakteristik prosa, jenis-jenis prosa, cara menulis prosa. Nah, bab yang keempat itu ada drama, dengan sub-babnya pengertian drama, karakteristik drama, jenis-jenis drama, cara mementaskan drama, dan sebagainya. Dan yang terakhir itu bab yang kelima, yaitu penutup. Nah, jadi ketika kita sudah mempetakan buku non-fiksi dengan cara seperti ini, tinggal kemudian kita berikan penjelasan atau informasi penting dari masing-masing sub-bab tersebut. Sehingga, ketika kita ingin mempetakan sebuah isi buku, itu bersifat menyeluruh. Sehingga informasi-informasi penting yang ada di dalam buku itu bisa terungkap, atau bukan terungkap ya, tapi bisa diambil secara keseluruhan. Nah, itu untuk yang buku non-fiksi. Nah, sementara bagaimana cara mempetakan buku yang fiksi? Nah, kalau buku fiksi, contohnya tadi kan ada cerpen ya, ada novel. Misalnya saja kita ambil buku kumpulan cerpen. Nah, kumpulan cerpen itu kan terdiri dari berbagai alur ya. jadi untuk bisa mementakan sebuah buku fiksi, kita bisa gunakan alur di dalam sebuah buku tersebut. Misalnya, kalau yang kita pahami, alur dalam sebuah teks fiksi, contohnya cerpen, itu kan ada pengenalan cerita. Ya, kemudian terjadinya konflik, kemudian puncak konflik, kemudian penyelesaian konflik, baru yang terakhir, penutup cerita. Nah, itu kita buat tuh, kita petakan dulu dalam bentuk seperti itu. Nah, kemudian, kita buat, kita cari informasi-informasi penting di dalam masing-masing konsep tersebut. Misalnya, di bagian pengenalan cerita. Nah, di situ, kita berikan keterangan atau informasi pentingnya, kalau di bagian pengenalan cerita, barangkali, apa yang disampaikan oleh pengarang. Ya, tokohnya siapa, di mana cerita itu bermula, dan sebagainya. Nah, begitu juga di bagian terjadinya konflik. Ya ya, terjadi konflik, kemudian konflik, dan seterusnya. Nah, jadi, dari konsep ini, atau dari peta ini, kemudian kita bisa mengetahui isi buku fiksi itu secara menyeluruh. Nah, dari konsep ini juga, kita bisa mengetahui alur di dalam sebuah karya sasa tersebut, atau teks fiksi tersebut. Nah, dari sini kan kita bisa mengetahui sebuah cerpen itu memiliki alur maju kah, atau alur mundur kah, atau alur campuran kah. Nah, jadi, kita bisa mendapatkan dua informasi dengan cara seperti ini. Ya, informasi pertama, isi buku fiksi secara keseluruhan, dan kita bisa mengetahui alur di dalam sebuah buku tersebut. Nah, selanjutnya, unsur-unsur penting di dalam buku fiksi dan non-fiksi. Nah, unsur-unsur penting di antara kedua jenis buku tersebut, kita bisa lihat dari sisi kebahasaan. Nah, unsur kebahasaan antara buku fiksi dan non-fiksi tentu berbeda. Untuk menemukan perbedaan itu, kita bisa lihat dari dua kutipan teks berikut. Nah, kakak harapkan dari kedua kutipan berikut ini kita akan bisa menyimpulkan jenis kebahasaan atau unsur penting kebahasaan dari kedua teks tersebut itu seperti apa. Nah, yang pertama ini kutipan teks fiksi. Kakak bacakan ya. Maka ditutupnyalah mukanya dengan kedua beleng tahannya, lalu menangis mengusak-ngisak sambil bersuruh dalam hatinya, Oh, Kori, Kori istriku, Dimanakah engkau sekarang? Dihatlah suamimu menyadari untung. Lekaslah kembali supaya kita menyambung hidup kembali seperti dahulu. Novel Salah Asuhan Karangan Abdul Muis Nah, itu adalah kutipan dari teks fiksi. Nah, berikut kakak akan bacakan kutipan dari teks non-fiksi. Setelah tersebar berita kekalahan Jepang atas sekutu pada tanggal 9 Agustus 1945, terjadi perbedaan pendapat antara golongan pemuda dan Soekarno Hatta mengenai proklamasi kemerdekaan. Soekarno menginginkan agar proklamasi kemerdekaan harus ditetapkan oleh PPKI karena anggota badan ini berasal dari berbagai penjuru tanah air dan dianggap mewakili seluruh Indonesia. Bagaimana adik-adik smart generation setelah mendengar dan membaca kedua jenis kutipan berikut kira-kira apa unsur kebahasaan diantara kedua jenis kutipan berikut. Maka dapat kita simpulkan kalau teks fiksi itu bersifat konotatif sebagaimana yang sudah kita ungkapkan di awal tadi kebahasanya bersifat konotatif nah disitu terlihat pada kata menyambung hidup nah menyambung hidup ini ketika kita ingin tahu artinya maka kita harus mencari maknanya terlebih dahulu agar kita bisa memahami maksud dari kata tersebut nah sementara pada teks non fiksi itu bersifat denotatif atau lugas sehingga ketika kita membaca teks non fiksi kita langsung paham dan mengerti apa yang disampaikan oleh si penulis nah itu terkait tentang dari sisi unsur kebahasanya nah bagaimana dari unsur yang menarik dari kedua jenis buku tersebut baik fiksi maupun non fiksi nah ngomong-ngomong hal yang menarik antara buku fiksi dan non fiksi tentu berbeda ya nah kita bisa lihat disini dari bagian ini kalau buku fiksi hal menariknya itu bisa dilihat dari amanatnya amanatnya itu menyentuhkah atau tokohnya yang menawankah atau alurnya yang menegangkankah atau temanya yang unik atau dari pendeskripsian pengarang terhadap tokoh nah jadi hal-hal itu yang bisa menjadi menarik bagi si pembaca nah bagaimana dengan yang non fiksi nah hal menarik atau unsur menarik non fiksi itu bisa dilihat dari kelogisan argumen nah kemudian kelengkapan data dan yang terakhir itu topik yang dibicarakan nah terkait kelengkapan data itu akan menjadi menarik karena ketika membaca teks non fiksi tentu akan memberikan pengetahuan baru atau wawasan baru bagi si pembaca nah otomatis kalau datanya itu lengkap maka itu akan menjadi menarik bagi si pembaca bagaimana adik-adik smart generation materi tentang kembangkan kegemaran membaca nah untuk memperjelas dan memperdalam materi tersebut yuk kita bahas soal berikut ini nah disini ada kutipan teks nah kakak akan bacakan pada tanggal 4 Juli 1927 Partai Nasional Indonesia atau PNI didirikan oleh Soekarno dengan tujuan agar Indonesia bisa secepatnya merdeka namun kenyataannya pada tanggal 29 Desember 1929 penjajah mengirim beliau ke dalam penjara Sukamiskin Bandung sampai tanggal 31 Desember 1931 setelah bebas Soekarno kemudian ikut berpartisipasi dengan Partindo akan tetapi untuk kedua kalinya ia ketahuan kemudian ditangkap lalu diasingkan ke Indi Flores pada tahun 1933 lalu Belanda memindahkannya ke Bengkulu pertanyaannya unsur dominan yang tergambar pada teks tersebut adalah A. Tokoh yang menawan B. Alur yang menegangkan C. Kelengkapan data D. Kelogisan argumen Nah setelah kita baca teks tersebut maka yang paling tergambar unsurnya itu adalah yaitu C kenapa? karena di dalam teks tersebut sangat tergambar jelas data-data terkait Soekarno itu kapan dia diasingkan kapan dia di penjara dan sebagainya nah bagaimana? sangat mudah bukan? nah selanjutnya contoh soal yang kedua kakak akan bacakan kutipan dari teks berikut ini D. D. jantung leia bagai berhenti berdetak beberapa saat kemudian berdebur keras menyesakkan nafasnya tubuhnya tegak kaku di bangkunya cuma matanya berputar cepat memandang ketiga orang yang duduk di sekitarnya dengan perasaan campur aduk cemas gelisah juga penasaran sejenak muncul keraguan di hatinya tak percaya pada apa yang ditulis gadis itu tapi sikap gadis itu ketakutan yang terpancar jelas di wajah dan matanya menghapus keraguan leia ia yakin sangat yakin gadis itu benar-benar dalam bahaya pertanyaannya cuplikan cerpen di atas memiliki daya tarik pada titik-titik A. amanat yang menyentuh B. tokoh yang menawan C. tema yang unik D. pendeskripsian perasaan dan keadaan tokoh nah setelah membaca teks tersebut kira-kira cuplikan teks tersebut daya tariknya itu terletak pada bagian yang mana maka dapat kita jawab yaitu D. kenapa D? karena di dalam teks tersebut sangat gamblang mendeskripsikan bagaimana keadaan atau perasaan tokoh saat itu nah disitu terdapat keadaan tokoh seperti perasaannya campur aduk cemas gelisah kemudian tubuhnya tegak kaku dan sebagainya nah jadi dari penjelasan tersebut maka jawaban yang paling tepat adalah D demikian adik-adik smart generation penjelasan tentang kembangkan kegemaran membaca semoga bermanfaat untuk kalian semua dan semoga kemampuan membaca kalian itu semakin meningkat dan kegemaran kalian membaca terhadap buku juga semakin bertambah sampai berjumpa di video pembelajaran selanjutnya oh iya jangan lupa subscribe channel youtube kita dan bunyikan loncengnya agar tetap update video-video dari kita primagama siap primagama smart primagama terdepan dalam prestasi sub indo by broth3rmax